Apa maksudnya beli motor gua tuh sama Bini dengan harga yang murah, gak masuk akal? Motor yang mana? Jangan bohong gua udah tonton! Jangan marah-marah Pak Pres, santai dulu. Kan gak bisa ngomongin bye-bye. Siapa yang gak marah motor 200 juta lo beli 20 juta? Panik ga? Panik, panik! Yang namanya jual beli itu, walaupun memang kalau boleh jujur, walaupun memang itu punya lo Pak Pres. Kita ngomong realisis ya, kalau ngomongin masalah bisnis. Kalau lo emosi, lo juga bisa emosi. Berarti nilai pertemanan lo cuma segitu, itu aja. Bukan nilai pertemanan ya Pak Pres. Pergiung keripuka Pergiung ker spider-bahan Se recipients Oke guys, selamat pagi. Aku ada promo untuk single terbaru untuk berlaku bagiku di Trans. Dan ternyata kebetulan si Billy itu jadi host di sini. Host atau co-host aku nggak tahu. Jadi hari ini mau nembak dia langsung. Kemana motor gua? Kita minta pertanggung jawaban. Apa maksudnya beli motor gua tuh sama Bini dengan harga yang murah, nggak masuk akal. Murah, nggak masuk akal. Udah temen lama tapi ya kayak gitu. Kita langsung tanyain aja nanti ke dalam. Ikutin. Ayo kita temuin dia. Hei, mana Bini mana? Bini mana? Bini mana? Kita masuk. Ini dia. Assalamualaikum. Apaan Cun? Hei, Pak Pres. Masih nggak? Duk, pulang aja. Duk, tidur dulu. Pak Pres dari tadi, Pak. Nggak nangin. Apa, Pak Pres? Dari tadi lah, baru jam 10. Oh, kita dari jam 7 di sini, Pak. Mana motor gua? Motor yang mana? Jangan bohong gua udah tonton. Kan istri tercinta sendiri yang dijual. Kalo gua terima-terima aja selagi murah. Lu kan ada nomor gua, ada kepung kenapa lu. Iya kan gua udah bilang sama istri lu. Ke rumah nanti kalo misalkan Pak Pres tau gimana masalah kan nih. Terus kalo misalkan Pak Pres nggak tau, ya nggak apa-apa. Gua bilang kayak gitu. Tapi jangan sampe dikasih tau. Terus maksud lu apa punya punya gua? Ya kan gua nggak. Jangan marah-marah, Pak Pres. Santai dulu. Kan bisa ngomongin bye-bye. Siapa yang nggak marah motor 200 juta lo beli 20 juta? Panik ga? Panik, panik! Panik, panik! Iya kan. Itu apa, Kak Duma. Gua kan nggak minta. Tiba-tiba gua ditelepon. Iya kan lu kenal gua. Kalo lu nggak kenal sih nggak apa-apa lu. Gua nggak nyangka gitu. Lu gitu. Yang beli dengan harga segitu niatnya apa? Lu nyari untung. Bukan nyari untung. Gua juga sebenernya nggak mau. Lu lagi butuh ngomong aja. Kan gua bisa cariin orang, mincemin. Bukan lagi butuh. Kan gua motor memang udah ada. Motor udah ada dua. Kak Duma nelpon. Terus gua bilang sama Kak Duma. Gua ketemu sama Kak Duma. Duma yang nelpon? Kak Duma yang nelpon. Kak Duma mendingan jual ke orang lain lagi. Kalo nggak kenapa nggak jual ke orang lain aja gitu. Kalo misalkan jual ke Darius nanti istri marah. Jual ke Ibnu nanti istri marah. Mendingan lu masih single nggak ada yang marah. Kalo misalkan motornya Judika dijual sama kamu. Ke Billy? Iya. Jual ke Billy? Iya ke kamu. Kan kamu yang suka beli motor juga. Terus kan kamu belum punya istri kan nggak ada yang marah. Kalo aku jual ke tempatnya Darius. Yang marah dona. Tapi pertanyaannya ini punya papres. Kalo misalkan Billy bayarin. Nanti kalo misalkan papres. Tau Billy yang bayarin. Tanpa semua tahun papres. Terpapres marah-marah ke Billy. Papres tau nggak kalo motornya mau dijual? Nggak. Hah? Nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Nggak mau ikut campur. Nggak. Tenang. Itu mah beres. Yaudah terus harganya gimana nih. Kalo murah aku mau. Murah yaudah papres. Udah deal loh. Salaman nggak bisa dipulangin. Papres beli lagi aja. Mau? Gue beli lagi sama lu. Iya iyalah dengan harga yang normal. . . . . . Lu lancar gitu syuting dimana-mana. Motor gue lu. Kadalin gitu. Lu nggak ngebayang gitu lu pake motor itu. Terus gue naik diketemu di jalan. Ih ini motor gue. Namanya juga orang pengen cari untung papres. Ya kalo misalkan gue salah gue minta maaf. Orang gue juga nggak ada niat mau beli motor lu. Yang penting motor masih ada. Gue balikin lu. Ikhlas nggak? Ya. Beli lagi lah papres. Beli lagi. Bayar normal ya. Beli ikut-ikutan gitu mon. Ya kan udah tanda tangan. Kalo udah tanda tangan hitam di atas putih. Itu berarti udah hak milik kita papres. Kita juga hitam di atas putih. Udah dijual matrai. Udah beres. Nanti nggak usah takut. Oke. Nah jadi papres harus beli lagi. Oh lu gitu lu ya. Bukannya gitu. Ini berarti udah bisnis. Tapi gini papres. Papres gini gini. Gue mau jelasin secara bisnis ya. Papres jangan marah-marah. Karena gini. Ketika lu marah berarti lu salah. Karena gini. Yang namanya jual beli itu. Walaupun memang kalo boleh jujur. Walaupun memang itu punya lu papres. Kita ngomong realistis ya. Kalo ngomongin masalah bisnis. Kalo lu emosi itu juga bisa emosi. Tapi kita ngomongin secara bisnis. Ketika barang sudah dijual. Dan diterima sama orang kedua. Dan gua memberikan uang. Terus orang pertama memberikan barangnya. Sah. Hitam di atas putih. Apabila hitam di atas putih pun. Dan udah salaman ada buktinya. Yaudah udah jadi hak milik. Walaupun itu punya lu. Dan gua juga gak minta. Kalo misal. Motor itu gua mau. Itu juga dari istri papres kan. Iya dong. Cengli. Gua setuju semua apa yang lu bilang. Gua setuju. Gak ada yang gua debatin. Kalo lu dimana-mana. Kalo jual beli apa semuanya. Persis kayak lu bilang. Gak masalah. Berarti nilai pertemanan lu. Cuman segitu. Itu aja. Bukan nilai pertemanannya papres. Yaudah sekarang gini deh. Pertemanan kita gimana. Kalo masih baik-baik aja. Yaudah syukur. Kalo gak baik-baik aja udah. Gua balikin motor lu. Itu gua beli. Gua jemput jam 4 pagi. Di depan pagar. Udah gak mau. Gua balikin-balikin. Eh. Cemol. Alamat mana alamat? Gua ngasih pintar lu tau kan. Gua ambil. Gua ngasih lu. Serapa? 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 Gua bayar. Gua bayar Rp160 kan lu. Gua bayar Rp160 kan lu. Rp160 kan lu. Rp160 kan lu. Rp160 kan lu. Rp160. Kalo mau ambil. Ambil. Rp160 kan lu. Kalo gak mau. Gak usah. Ayo kita ke jalur hukum. Jalur hukum dah. Ayo. Kita ke jalur hukum. Jalur hukum dah. Ayo. Ayo. Gila. Ya. Lagu menang Mbak Pres. Gua pikir gua dateng-dateng gini lu minta maaf. Nggak ada. Kita ke jalur hukum. Jalur hukum. Kalo lu bayar Rp140 juta. Ambil tuh motor dua-duanya. Kalo lu cuma bayar Rp40 juta. Gua mau panggil pengacara gua. Ada namanya opong. Udah lah. Mendingan lu balikin aja Rp140 juta. Gini-gini. Gua gua teri-teri ngukur. Sebagai mana pertemanan lu. Tapi kalo sekedar. Sampai di uang-uang gua bayar Rp140 juta. Lu balikin motor gua. Yaudah kita selesai sampai sini. Jangan dong. Udah gak apa-apa. Jangan dong. Gua bayar. Terutama kita jangan sampai selesai dong. Gua bayar. Gua transfer. Rp140 juta. Rp140 deh. Pokoknya. Harga pertemanan lu segitu doang. Yaudah. Mana? Sini ada nomor rekening lu. Gua transfer. Motor gua ambil. Tapi kita. Pertemanan. Baik-baik aja gua usah ada emosi. Ga usah ada marah. Gak mungkin lah. Gak mungkin semuanya biasa. Ya semua pasti udah tidak baik-baik saja. Seperti lagu ini. Yaudah gini. Biar pertemanan kita baik. Mohon ambil lagi Rp40 juta. Motor. Dua lagi. Balikin. Tambah 10. Tambah 10 deh Pak Pris. Benuh. Si Cimol loh. Yang sini. Lampas Pak Pris. Bensin. Ya gua aja yang. Gua aja yang ngatur semua. Gua jemputin. Lu gak. Lu gak keluar apa-apa. Bahasa pangker rumah tuh. Ada security harusnya. Iya security gua yang bayarin semua. Security tuh kencat yang lagi ngerjain rumah. Biar semuanya baik-baik saja. Ini aman ya. Gua ambil ya. Ya pertemanan kita balik lagi. Dia kan karena bini lu juga Pak Pris. Dia itu kan. Karena motor di depan itu. Banyak. Lu juga banyak banget motor Pak Pris. Maksud gua itu. Filosofinya begitu penuh. Berarti kita harus cari tanah yang lain. Untuk tempatnya. Bisa banget. Itu kalau gak penuh-penuh gak. Dicari-cari. Gak beli rumah-rumah ya. Iya. Makanya kalau lu ambil jadi lama lagi. Harus gua cari lagi tuh menu yang. Iya. Gitu. Ya gua ambil ya. Lu jangan marah lu. Enggak udah lama. Pertemanan lama. Yang pentingnya semuanya baik-baik saja. Akhirnya dia mau balikin motornya. Semuanya beres. Jadi sudah balik motornya nanti kita ambil ke rumah bilik. Thank you. Hai guys. Kita terlalu sumberi gak ya. Gimana tadi videonya gimana gimana gimana. Seru kan. Seru kan. Jangan lupa tonton terus. Biar kita semangat buat karya-karya lagi. Ya gak Pak. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Jangan lupa teman-teman share. Comment. Like. Dan juga subscribe channel kita sekarang juga. Jangan lupa pencet. Pencet. Tanda loncengnya. Itu gratis gak bayar. Gratis gak bayar. Like. Love. Oke. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Coba terhendik. Kekar teman-teman.